Intro Jadi PT. Smelting Satu-satunya smelter tembaga di Indonesia saat ini Posisi terakhir saat ini adalah Technical Service Department Manager Beliau pengalaman sebelumnya di smelter Terus baru beberapa tahun ini di technical ya Pak ya? Iya Pak Untuk menyingkat waktu Kami persilakan Pak Yuga untuk mempresentasikan materinya Setelah presentasi Puntan, Pak Ajai sudah hadir? Pak Ajai sudah hadir? Halo Pak Bu Silahkan Pak Yuga mempresentasikan materinya Kali ini adalah Copper Smelter The Mitsubishi Smelting Process Silahkan Pak Yuga waktu dan tempat Kami persilakan Baik, selamat siang Bapak, Ibu, peserta webinar sore ini Terima kasih Pak Boman atas perkenalannya Perbolehkan nanti kurang lebih Waktu yang tersedia 2 jam ini Saya akan menyampaikan tentang Mitsubishi Continuous Process Saya segedar sharing apa yang saya ketahui Karena dari 97 sampai sekarang Saya kebetulan bekerja dan mengoperasikan smelter ini Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat Isi dari presentasi Akan saya bagi beberapa topik Yang pertama mereview Tentang Proses ekstraksi tembaga Untuk Sebagai pendahuluan Kemudian masuk ke sejarah Diciptakannya Mitsubishi Continuous Process Kemudian deskripsi tentang proses itu sendiri Tentang alat-alat penyokong operasi smelter Kemudian tentang preventive maintenance Dan development atau improvement Yang sudah dilakukan oleh smelter-smelter Mitsubishi Dan khususnya di Gresik Kemudian akan saya tunjukkan juga performance Gresik Smelter Dari awal sampai tahun kemarin Yang pertama tentang proses ekstraksi tembaga Maaf, bisa dengar suara saya ya Bapak-Ibu Oke, lanjut Mungkin Bapak-Ibu Sudah banyak mengenal tentang ekstraksi tembaga Untuk Ada dua macam ors ya Dari sulfida maupun dari oksida Untuk sulfida itu Memakai jalur pirometalogi Sedangkan untuk biji yang oksida dan Juga sulfida tapi khusus untuk kalkosit Itu pakai hidrometalogi Kurang lebih untuk sekarang ini Ada sekitar 80% tembaga yang diproduksi Melalui jalur pirometalogi Ini grafik yang saya ambil dari World Copper Factbook 2018 Menunjukkan tren produksi konsentrat Dalam ton tembaga tadi Dan juga untuk proses yang Solven extraction dan elektrowinding Untuk konsentrat ini masih Terus mengalami kenaikan Dan Sekarang mungkin diprediksi untuk tahun 2020 ini Sekitar Kurang lebih 20 juta ton tembaga Yang dihasilkan Melalui konsentrat Sedangkan Untuk yang lewat jalur hidrometalogi Sekitar 20% Jadi sekitar 4,5 juta ton tembaga Tapi Secara Trend sedikit mengalami Perlambatan Untuk solven extraction Untuk sekedar mereview Untuk pengolahan Iji Sulfida Jalur pirometalogi Di mining ada Komunusi dan flotasi Kemudian konsentrat Hasil flotasi Diolah melalui Proses Smelting dan Converting Untuk proses Smelting yang sudah kita kenal Ini Saya ambil dari buku Extractive Metallurgy Dibagi Beberapa Dikelompokkan ke dalam beberapa Terutama ini ada Flash smelting Kemudian Submerged Two years smelting Ini mungkin mewakili Noranda atau Teniente Terus ada Multifunish Continuous Copper Making Ini Diplopori oleh Mitsubishi Proses Tapi sekarang juga ada Kayaknya di Cina sudah mulai Proses seperti ini Kemudian ada Direct Two Copper Smelting Ini sebenarnya Flash smelting Tapi Mengolah Konsentrat Dalam satu punis Langsung keluar sebagai blister Ini ada tiga Di seluruh dunia sekarang Kemudian ada Yang lain Proses yang lain ini Termasuk Yang sekarang-sekarang Misalnya TSL Outsmelt atau Isasmelt Kemudian termasuk Reverberatory Di sini Funis yang Teknologi yang paling lama Electric Funis Dan lain-lain Dari Proses Smelting ini Ada Dua macam Ada yang Hanya menghasilkan Matte Tapi ada yang Langsung menghasilkan Blister Yang menghasilkan Blister sudah pasti adalah Direct To Copper Smelting Dan juga Multifunish Continuous Copper Making Sedangkan Proses yang Kita bilang Biasanya Batch Melting Adalah Hanya menghasilkan Matte Kemudian Dilanjutkan dengan Batch Converting Dan Sebagian besar Menggunakan Pierce Matte Converting Kemudian Dari proses ini Ada menghasilkan Blister Cover Dan proses selanjutnya Semua sama Dari Blister Copper Masukkan Anud Refining Dan Casting Kemudian Menghasilkan Anud Dengan Sekitar 99,5% Tembaga Dibawa Ke Proses Electro Refining Untuk menghasilkan Katoda Tembaga Dan Kemudian Dipasarkan Customer Untuk Dikonsumsi Untuk Difabrikasi Ini saya tampilkan Kondisi Teknologi Melting Dan Converting Saat ini Saya ambil dari Hasil survei Tahun 2019 Yang dilakukan oleh Liam J. Watt Dan Jul Kapusta Ini Disampaikan Di Kaper 2019 Tahun Lalu Di Vancouver Kanada Ini Bisa Dilihat Dari Surveinya Melibatkan 96 Semeter Di Seluruh Dunia Dengan Total Produksi 18,3 Juta Ton Tembaga Ini Kurang Lebih Memang Belum 100% Dari World Primary Production Production Copper 92 Atau 94% Menurut ICSG Atau Wood Emergency Jadi Bisa Dilihat Ini Teknologinya Adalah Flash Ini Maupun Auto Kumpul Flash Atau Inco Flash Dan Flash Yang Lain 44% Kemudian Mitsubishi Ini 6% Mitsubishi Continuous Terus ada Van Yukov Teknologi Rusia Ada 9% Ada Reverbatory Masih Menguasai 4% TSL Ini Yang Relatif Proses Lebih Baru Ini Top Sub-Sense Dari Outsmart Dan 17% Noranda Teniente Masih 8% Kemudian Ini Proses Baru SKS BBS Ini Sebenarnya Bottom Blow Smelting Ini Dari Cina Dikembangkan Relatif Baru 9% Tapi Menguasai Pasar Share Production Sharing Terus Ada Other 3% Kemudian Untuk Teknologi Converting Ini Dari Survei Yang Sama Jadi Sebagian Besar Smelter Di Dunia Ini Masih Memakai Pears Mids 76% Share Kemudian Mitsubishi Burnish Ada 6% Flash Converter Ini Relatif Baru Dimulai Tahun 1995 Di Genekot Dan Sekarang Sudah Lumayan Banyak Dipakai Di Cina Khususnya Kemudian Ada Hoboken Hoboken Ini Mirip Dengan Petsmith Cuman Lebih Bag Dalam Ventilasi Kemudian Kemudian Ada TSL Noranda Converter Juga Ada Dan Ada Juga Dari Cina Bottom Blue Converter Tapi Ada 3% Lumayan Teknologi Baru Ini Data Yang Sama Hanya Dalam Bentuk Angka Sebelah Kiri Adalah Untuk Smelting Teknologi Sebelah Kanan Converting Teknologi Jadi Ini Dari 96 Smelter Di Seluruh Dunia Terus Masuk Ke Sejarah Dibuatnya Mitsubishi Proses Sebelumnya Kembali Ke Step Copper Smelter Itu Ada Dua Smelting 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 Punish Dan Deezer Smelting Di Converter Kita Bisa Katuk Delikan Ada Badge Proses Dan Continuous Proses Badge Proses Seperti Saya Sampaikan Tadi Untuk Smelting Punish Menggunakan Tokumpu Flash Punish Inco Flash Punish Noranda Yang Teknologi Lama Reverberatory Terus Yang Relatif Baru Ada TSL Dan BBS Dan Masih Ada Beberapa Lagi Dan Hampir Semuanya Dikombinasikan Dengan Badge Proses Converter Yaitu Badge Converter Meskipun Ada Beberapa Yang Membuat Converter Baru Terus Untuk Continuous Proses Ini Saya Tulis Disini Mitsubishi Furnish Tapi Sebenarnya Sekarang Mungkin Dengan Perkembangan Di Cina Sudah Mereka Juga Bikin Yang Mirip Seperti Mitsubishi Furnish Continuous 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 Proses Dan Ini Adalah Mengolah Dari Konsentrat Sampai Disercupper Secara Continuous Bukan Separus Separat Service Mapping Punish Dan Converter Yang Bapak Ibu Semua Sangat Familiar Dengan Pages Converter Ini Karena Tidak Hanya Dipakai Di Tembaga Untuk Mengkonversi Met Menjadi Blister Yang Sebagian Besar 76% Sekarang Dipakai Teknologi Ini Dan Teknologi Ini Problemnya Yang Mengikuti Teknologi Ini Sudah Kita Kenal Pahami Selama Bertahun Tahun Ini Gambar Ini Menunjukkan Tampak Samping Dari Tahap Operasional Peersmith Converter Problemnya Penanganan Gas Buang Kurang Efisien Karena Selama Keseluruhan Proses Ada Tahap-Tahap Yang Menyebabkan Fluktuasi Jumlah Volume Of gas Maupun Kandungan SO2 Dan Itu Menyulitkan Untuk Treatment Di Fabrik Asam Sulfat Memerlukan Kapasitas Fabrik Yang Lebih Besar Dibandingkan Kalau SO2 Continue Seperti Smelting Punis Kemudian Karena Prosesnya Transfer Liquid Metal Matte Maupun Copper Maupun Slack Pakai Lade Melalui Bukaan Yang Besar Sudah Pasti Emisi Gasnya Sangat Mengganggu Dari Lingkungan Operasi Nah Kekurangan Kekurangan Dari Peersmith Converter Ini Memicu Munculnya Beberapa Alternatif Converter Salah Satunya Adalah Mitsubishi Converting Punish Yang Termasuk Di Mitsubishi Continuous Process Juga Ada Otokumpu Flash Converting Mulai Tahun 1995 Juga Noranda Continuous Converting Dan Sekarang Di Cina Juga Dikembangkan Teknologi Continuous Process Terus Tentang Mitsubishi Process Sebenarnya Ide pertama Kali Muncul Tahun 1959 Dan Beberapa Tes Dilakukan Termasuk Joint Research Dengan Yang Melibatkan Tokyo University Tapi Baru Tahun 68 Mitsubishi Material Corporation Memulai Tes Dengan Pilot Plan Untuk Continuous Cover Smelting Dan Converting Ini Di Onahama Jepang Dengan Kapasitas Hanya 72 Ton Perhari Jadi Ide Dasar Dari Continuous Process Ini Adalah Proses Smelting Dan Converting Dilakukan Di Punish Yang Terpisah Jadi Dua Step Tapi Dengan Transportasi Melalui Launder Atau Talang Dari Satu Punish Ke Punish Berikutnya Dan Juga Prinsip Ketiga Menggunakan Top Blue Lenses Blowing Dan Feeding Jadi Konsentrat Dan Udara Atau Oksigen Dimasukkan Ditiupkan Secara Bersama-sama Masuk Ke Dalam Buff Di Dalam Punish Terus Ini Sejarah Mulanya Operasional Komersial Plan Untuk Mitsubishi Continuous Process Dimulai Tahun 1974 Ini Untuk Konsumsi In-house Jadi oleh Mitsubishi Material Corporation Untuk Pabriknya Di Nausima Kemudian Tahun 81 Pabrik Kedua Dijalankan Di Kit Creek Kanada Tapi Sudah Tutup Di Tahun 2010 Karena Alasan Mereka Kehabisan Konsentrat Dan Itu Lokasinya Jauh Di Darat Jadi Tidak Efisien Untuk Menimpor Konsentrat Dari Tempat Lain Kemudian Mai 91 Pabrik Yang Pertama Di Nausima Di Upgrade Jadi Jauh Lebih Besar Januari 98 Di Onsan Dimulai Operasi Pabrik Mitsubishi Process Continuous Ini Dan Untuk Digresik Dimulai Desember 98 Dan Dengan Operasi Komersial Mulai 1999 Sebagai Copper Smelter Yang Pertama Di Indonesia Tahun 2000 Secara Parsial Converting Kurnis Diadopsi Oleh Fort Kembla Copper Smelter Di Australia Untuk Menggantikan Peris Converter Tapi Ini Juga Pabriknya Shadon Di Tahun 2003 Ini Karena Posisinya Masalah Lingkungan Lokasinya Di Tengah Kota Dan Tutupan Aturan Lingkungannya Sangat Ketat Sedangkan Teknologi Asam Sulfatnya Sangat Tua Dari Rusia Dan Akhirnya Tidak Mampu Untuk Beroperasi Secara Ekonomis Dan Akhirnya Ditutup Tahun 2005 Di Birla Kaper Yang Beroperasi Di Dahed Gujarat India Juga Mengadopsi Operasi Ini Secara Paket Lengkap Artinya Dari Smelting Purnis Dan Converting Purnis 2007 Smelting Purnis Saja Diadopsi Oleh Onahama Smelter Di Jepang Untuk Melebur Konsentrat Dan Molten Metalnya Dimasukkan Ke Reverber Purnis Jadi Itu Sejarah Komersial Plan Untuk Mitsubishi Proses Mungkin Kalau Ditunjukkan Dengan Di Atas Petah Seperti Ini Jadi Sekarang Yang Masih Beroperasi Adalah Di Nausima Onsan Gershe Dan Dahed India Sedangkan Yang Di Port Kemla Dan Kikrik T-Means Sudah Tutup Di Onahama Juga Pakai Separuh Menginjak Ke Bab Selanjutnya Deskripsi Mitsubishi Continuous Smelter Jadi Ini Sideview Dari Funes Arrangement Ada Ini Mijubishi Proses Terdiri Dari Tiga Furnis Yang Dihubungkan Dengan Launder Untuk Mengalirkan Cairan Leburan Tembaga Melalui Secara Gravitin Makanya Furnisnya Dibikin Berunda Levelnya Berbeda Jadi Smelting Furnis Slag Cleaning Furnis Converting Furnis Semakin Burun Elevasinya Di Smelting Furnis Furnis Yang Pertama Oxygen Endage Air Atau Darah Yang Diberkait Dengan Oksigen Bersama Sama Dengan Konsentrat Yang Dikeringkan Dan Silica Flux Dan Recycle Material Ditiupkan Dari Vertical Lens Kedalam Bus Dalam Funis Jadi Besi Dan Sulfurnya Dari Konsentrat Akan Teroksidasi Dan Memproduksi 68% Tembaga Met Dan Verosilikat Slag Met Dan Slag Ini Masih Tercampur Dan Mengalir Ke Funis Kedua Slag Cleaning Funis Di CL Funis Atau Slag Cleaning Funis Campuran Met Dan Slag Terpisah Met Di Bawah Slag Di Atas Karena Berbedaan Berat Jenis Kemudian Met Akan Mengalir Secara Kontinus Ke Converting Funis Sedangkan Slag Dengan Kandungan Target 0,7% Tembaga Mengalir Kontinus Secara Overflow Dan Dgranulasi Kemudian Disimpan Di Stockpile Untuk Dijual Ke Publishment Di C Funis Ini Juga Seperti Di S Funis Oxygen Enriched Air Udara Diberkai Oksigen Dan Kalsium Karbonat Sebagai Flux Campur Dengan Converting Slags Yang Sudah Sebentuk Granul Sebagai Pendingin Dan Dimasukkan Ditiupkan Melalui Vertical Length Ke Dalam Met Jadi Metnya Akan Teroksidasi Besi Dan Sulfurnia Untuk Menghasilkan Blister Tembaga Kemudian Blisternya Akan keluar Melalui Sipun Dari Punis Untuk Dialirkan Ke Salah Satu Anode Punis Untuk Proses Fire Refining Sedangkan Converting Slags Dengan Kandungan Tembaga 13-14% Akan Mengalir Secara Kontinus Juga Dan Dgranulasi Untuk Kemudian Dikeringkan Dan Di Recycle Dikembalikan Ke Smelting Punis Bersama-sama Dengan Konsentrat Juga Ke Converting Punis Bersama Dengan Kalsium Karbonat Atau Flux Batu Kapur Fungsinya Untuk Mengendalikan Temperature Atur Kontrol Ini Konsep Dari Smelting Punis Itu Sendiri Ada Tampak Atas Dan Tampak Samping Slide Ini Menunjukkan Layout Dari Lens Vertical Lens Jadi Pumpan Padat Konsentrat Dan Lain-lain Bersama Dengan Udara Sebagai Oksidator Dimasukkan Melalui Pipa Lens Ini Melalui Atap Punis Diameter Dari Pipa Ini Adalah Maaf Lens Ini Terdiri Dari Dua Pipa Yang Konsentrik Diameter Luar Yang Luar Berdiameter 10 cm Atau 4 inci Dan Yang Dalam Berdiameter 5 cm Atau 2 inci Konsentrat Dan Lain-lain Yang Depressurize Di dalam Biding tank Kemudian Dimasukkan Ke funis Melalui Inner pipe Atau pipa Yang dalam Sedangkan Oksigen Dan udara Yang Kandungannya Adalah 55% Sampai 72% Oksigen Dalam udara Ditiupkan Melalui Sela-sela Antara Pipa Yang luar Dengan pipa Yang dalam Pipa Yang luar Ini Secara Kontinus Berputar Untuk Mencegah Rotasi Secara Pelan 7-8 RPM Untuk Mencegah Lengket Terhadap Antara pipa Dengan Lobang Yang Diada Di Roof Furnish Roof Dan Posisi Ujung Dari pipa Yang luar Ini Dijaga Kira-kira 70 cm Di atas Permukaan Mel Sedangkan Pipa Yang dalam Itu ada Di posisi Atap Atau sedikit Di atas Atap Dari Furnish Pipa Yang luar Merupakan High Chromium Steel 27% Chrome Ini Terkonsumsi Jadi Secara Periodik Dimasukkan Diatur Posisinya Supaya Tetap 70 cm Di atas Permukaan Mel Perhari Kurang Lebih 30 cm Diturunkan Dan Nanti Kalau Ketika Sudah Menjadi Pendek Disambung Dengan Pipa Yang Baru Secara Bergantian Jadi Bisa Dimatikan Satu-satu Sedangkan Pipa Yang Dalam Adalah Stainless Steel Ini Relatif Tidak Terbakar Karena Posisinya Jauh Di atas Memang Rusak Tergerus Tapi Untuk Jangka Waktu Yang Lama Ini Saya Akan Mendiskusikan Tentang Cavity Dan Penetrasi Dari Semburan Di Dalam Mel Ada Dua Jenis Deformasi Permukaan Mel Ketika Ada Tiupan Dari Lens Gambar Gambar Yang Kiri Menunjukkan Hanya Terjadi Cavity Dan Yang Kanan Penetrasi Yang Dalam Dan Untuk Di Smelting Turnis Ini Perlakunya Seperti Yang Gambar Kanan Jadi Konsentrat Dan Udara Melakukan Penetrasi Yang Dalam Kedalam Cairan Map Jadi Karena Penetrasinya Dalam Dia Melakukan Pengadukan Yang Dinamis Dan Efektif Untuk Membantu Genetika Reaksi Dari Proses Oksidasi Itu Sendiri Disamping Juga Dengan Penetrasi Yang Dalam Akan Mengurangi Dusting Rid Dari Proses Smelting Funnis Ini Kurang Lebih Penjelasan Berlaku Gas Jet Dimasuk Kedalam Smelting Funnis Jadi Kecepatan Jet Gas Ini Kurang Lebih 200 M Per Detik Kemudian Akan Turun Menjadi 80 M Per Detik Ketika Sudah Hampir Mencapai Mel Jadi Travelingnya Sangat Waktu Traveling Antara Dari Ujung Lens Ke Mel Sangat Singkat Jadi Belum Bisa Terjadi Reaksi Di Dalam Di Zona Gas Untuk Konsentratnya Juga Belum Bisa Libur Karena Terlalu Singkat Dan Ketika Padatan Jet Padatan Ini Menyampe Kedalaman 1,5 meter Hampir Di Dasar Funnis Sekitar 36 Millisecond Dari Mencapai Kemudian Sampai Kedasar Kecepatannya Menjadi Nol Jadi Artinya Tidak Sampai Penetrasi Ke Dasar Unis Diharapkan Kemudian Map Yang Sudah Terbentuk Akan Bergerak Ke Atas Bersama Naiknya Bubbles Yang Diciptakan Dari Tiupan Udara Jadi Pengadukannya Di Dalam Sangat Sempurna Dan Bubbles Selalu Bersentuhan Dengan Matte Di Dalam Buff Sedangkan Untuk Silica Sendiri Karena Partikelnya Relatif Kasar 1 Millimeter Menurut Perhitungan Dia Akan Melebur Selama Dalam Waktu 74 Detik Jadi Sesudah Proses Kembali Naik Dari Dasar Ke Permukaan Residence Time Matte Di Dalam Furnish Ini Sekitar Kurang Lebih 8 Jam Tapi Tentu Saja Bervariasi Tergantung Feeding Rate Jadi Sangat Cukup Waktunya Melakukan Keleburan Termasuk Silica Yang paling Susah Ini Yang Sebelah Kiri Adalah Reaksi Utama Yang Terjadi Di Dalam Smelting State Main Reaction Jadi Besi Sulfida Akan Dioksidasi Oleh Oksigen Untuk FEO Dan SCO2 Sedangkan FAO Ini Akan Berikatan Dengan SCO2 Membentuk Dua FAO SCO2 Yang Biasa Kita Sebut Firelight Matte Nya Adalah Berupa CU2S FES Dengan Slack FEO SCO2 Untuk Di Mitsubishi Proses Ini Kurang Lebih Kita Targetkan Matte Grit 68% Jauh Lebih Tinggi Dari Flash Melting Pada Unggum Ya Maupun Terutama Reverb Funes Ini adalah Diagram FASA Sistem Biner Untuk FEO Dan SCO2 Diagram FASA Ini Memberikan Ide Dasar Untuk Pembentukan Komposisi Slack Di Dalam Pirometalurgi Tembaga Karena Ada Area Yang Cukup Lebar Dimana Memiliki Temperatur Leleh Yang Cukup Rendah Di Sekitar Firelight Jadi Sirika Banyak Digunakan Sebagai Flux Ini Karena Memang Bisa Menciptakan Lelehan Bisa Melebur Di Temperatur Yang Relatif Rendah Di Balik Temperatur Lebur Sirika Sendiri Yang Sangat Liliun Kemudian Kelarutan Tembaga Di Dalam Slack Firelight Ini Kalkulasi Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Mister Takeda Tahun 1996 Copper Loss Atau Hilang Tembaga Di Dalam Slack Itu Ada Dua Macem Dua Sumber Karena Larut Di Dalam Slack Maupun Partikel Met Yang Terperangkap Di Dalam Slack Dari Hasil Kalkulasi Di Grafik Di Slide Silika Sangat Mempengaruhi Kelarutan Tembaga Di Dalam Slack Jadi Silikanya Makin Tinggi Kelarutannya Makin Rendah Tapi Tapi Juga Bervariasi Terhadap Persen Tembaga Di Dalam Met Jadi Setelah Nilai Met 70% Dalam Kandungan Silika Berapapun Copper Disolve Kedalam Slack Akan Naik Secara Drastis Jadi Ini Salah Satu Dasar Kenapa Di Mitsubishi Process Menentukan Met Grade-nya Sekitar 68% Sebagai Target Grafik Ini Menunjukkan Operational Data Actual Yang Digumpulkan Dari Beberapa Mitsubishi Smetting Funnish Jadi Ini Bukan Hanya Dissolve Copper Tapi Juga Termasuk Matte Yang Terpangkat Di Dalam Slack Jadi Bisa Dilihat Kenikannya Setelah 70% Naik Secara Tajam Di Dalam Slack Close Di Ini Adalah Slack Cleaning Funnish Konsepnya Tanpa Atas Dan Tanpa Samping Bentuknya Elite Dilengkapi Dengan Electrode Electrode Ini Fungsinya Untuk Menjaga Slack Tetap Panas Dan Fluid Ini Power Yang Digunakan Sekitar 3600 Kilowatt Dan Matte Dan Slack Akan Terpisah Dalam Dua Lapisan Dan Matte Secara Kontinus Akan Mengalir Dari Bawah Melalui Sipun Dan Launder Untuk Dialirkan Ke Contracting Punis Sedangkan Slack Secara Kontinus Akan Mengalir Secara Overflow Di Lewat Slack Outlet CL Funnish Ini Relatif Tidak Menghasilkan Offgas Hanya Sedikit Saja Dan Gas Yang Sedikit Ini Ditampung Di Hood Yang Dipasang Di Slack Outlet Maupun Di Saipun Matte Outlet Untuk Kemudian Disedot Melalui Ventilation Back Filter Sebelum Dibuang Ke Udara Bebas Melalui Stack Ini Tentang Karakteristik Of Good Slack Jadi Untuk Smatter Untuk Upper Smatter Khususnya Custom Smatter Yang Mengolah Konsentrat Dari Pembelian Bukan Punya Sendiri Copper Loss Atau Hilang Tembaga Dislag Ini Menjadi Parameter Yang Sangat Penting Karena Menentukan Berapa Tinggi Apa Recovery Tembaga Yang Bisa Kita Peroleh Jadi Seperti Sudah Disampaikan Tadi Dibuan Bahwa Karena Copper Loss Itu Hilang Melalui Dua Sumber Yaitu Tembaga Yang Terlarut Maupun Met Yang Terjebak Di Dalam Slack Maka Caranya Juga Dua Itu Dengan Meminimalkan Disulf Copper Maupun Entrain Met Di Dalam Slack Untuk Disulf Copper Ya Kita Harus Memilih Met Grid Yang Sesuai Dan Juga Serika Konten Di Dalam Slack Yang Sesuai Sedangkan Untuk Yang Entrain Met Met Terjebak Di Dalam Slack Bisa Diusahakan Dengan Menjaga Slack Tetap Liquid Atau Fluid Dengan Memilih Karakter Yang Fiskositas Yang Rendah Yang Diatur Adalah Temperatur Dan Komposisi Kalau Temperatur Makin Tinggi Mestinya Makin Baik Tapi Kita Akan Dibatasi Oleh Kerusakan Refractory Kalau Kita Operasi Di Temperatur Yang Sangat Tinggi Jadi Ini Penggambaran Lapisan Met Dan Slack Dan Bagaimana Tembaga Terjebak Bisa Hilang Kedalam Slack Jadi Yang Perlu Dijaga Secara Baik Kualitas Slack Terus Baik Terus Fluid Sehingga Map Partikel Bisa Mengendap Masuk Kedalam Layer Matte Sebelum Slack Keluar Di Slack Outlet Kemudian Masuk Ke Save Funnish Concept Ini Tampak Atas Dan Tampak Samping Sistem Pipa Lens Untuk Blowing Adalah Mirip Atau Hampir Sama Dengan Yang Smelting Funnish Limestone Dan Converting Slack Sebagai Pending Secara Pneumatis Ditiupkan Dari Feeding Tank Melalui Inner Pipes Sedangkan Oksigen Enriched Air Kira-kira 30-37% Konten Oksigen Dalam Udara Ditiupkan Melalui Anulus Antara Kedua Pipa Di Dalam Sifunish Ini Dimasukkan Span Anode Yang Dikembalikan Dari Definer Dan Juga Press Copper Scrap Molten Copper Atau Blister Yang Mempunyai Kada 98,5% Tembaga Secara Kontinus Akan Keluar Dari Funnish Melalui Sifun Dan Launder Untuk Dialirkan Ke Dalam Anode Funnish Untuk Proses Fire Refining Sedangkan Converting Slack Juga Secara Kontinu Akan Overflow Melalui Slack Outlet Kemudian Dgranulasi Dikeringkan Dan Dikembalikan Ke Smelting Funnish Maupun Converting Funnish Off Gas Yang Volume Dan Kadarnya Steady Itu Dialirkan Melalui Haptik Untuk Dilewatkan Boiler Dan Elektrostatik Resipitator Digabung Dengan Off gas Dari S Funnish Untuk Dikirim Ke Fabria Samp Sulfat Kemudian Reaksi Yang Terjadi Dalam Sifunish Disini Digambarkan Zona B Dan Zona A Zona B Ini Adalah Area Dimana Aliran MED Masuk Kedalam Sifunish Ini Mengenai Lokasi Reaksi Secara Detail Ini Masih Sejauh Asumsi Jadi Untuk Waktu MED Masuk Kedalam Sifunish Akan Bertemu Dengan Slack Sehingga FAS Akan Bereaksi Dengan Cu2O Untuk Menghasilkan Tembaga Metal Cover Dan Juga Magnetide Dan SO2 Demikian Juga Cu2S Reaksi Dengan Cu2O Untuk Menghasilkan Tembaga Dan SO2 Sedangkan Di Bawah Lens Blitzer Kapra Akan Dioksidasi Oleh Oksigen Yang Ditiupkan Untuk Membentuk Cu2O Dan Batu Kapur Akan Terdekomposisi Dari CaO Dan CO2 Ini reaksi Asumsi Jadi Masih ada Kemungkinan Juga Bahwa Sebagian MED Tidak Semua Bereaksi Di MED Inlet Di Zone B Tapi Langsung Larut Kedalam Blitzer Dan Nanti Ini akan Bereaksi Bertemu Dengan Slag Di Seluruh Area Burnis Termasuk Besi Dan Belerangnya Akan Bereaksi Dengan Oksigen Di Bawah Lens Berikutnya Adalah Tentang Converting Slag Jadi Kalau Di Smelting Burnis Itu Slag Pake Sebagai Violet Antara Besi Dengan Silika Sedangkan Di Converting Burnis Ini Lime Kita Menamakan Slag Sebagai Lime Varite Slag Ini Dinamakan Oleh Prof Yasawa Yang Dari Awal Meneliti Tentang Sistem CO2O CAO FA Gambar Di Diagram Diagram Biner Untuk CO2O Dan CAO Meskipun CAO Meriting Temperaturnya Sangat Tinggi Tapi Ketika Bertemu Dengan CO2O Mempunyai Area Yang Dengan Titik Lebur Yang Rendah Yang C Punis Atau Converting Punis Dioperasikan Di 1230 Derajat Jadi Sangat Cukup Untuk Kalau Dilihat Dari Diagram Biner Terus Ini Adalah Diagram Tiga Kompus Turner Untuk CO2O FAO Dan CAO Ditunjukkan Gambar Likwidus Garis Likwidus Untuk CO2O FAO CAO Pada 1200 Dan 1300 Derajat Segitiga Itu Merupakan Mewakili Selek Mitsubishi Converting Punis Kalau Diasumsikan Bahwa Tembaganya Berbentuk CO2O Semua Dengan Area Yang Lebar Ini Menunjukkan Bahwa Lime Veric Selek Ini Mempunyai Solubility Kelarutan Yang Tinggi Untuk Magnetite Dibandingkan Magnetite Di Dalam Silikat Selek Karena Berdasarkan Menurut Takeda Afinitas CAO Terhadap FA3 Plus Lebih kuat Dibandingkan Terhadap FA2 Plus Sedangkan Afinitas SCO2 Terhadap FA2 Plus Lebih kuat Dibandingkan FA3 Plus Makanya Lime Veric Stag Ini Bisa Menjaga Kelarutan Magnetite Yang Cukup Tinggi Untuk Mencegah Presipitasi Magnetite Sehingga Bisa Menghasilkan Selek Yang Fluid Dan Stabil Slide Ini Menunjukkan Diagram Potensial Kimia Untuk Sulfur Dan Oksigen Untuk Sistem CU SO Pada 1200 Derajat Celcius Diagram Ini Dibagi Tiga Area CU 2O Di Atas CU 2S Di Kanan Bawah Garis Putus Kemudian CU Di Kiri Bawah Di Dalam Daerah CU Sulfur Dan Oksigen Terlarut Di Dalam Tembaga Diwakili Oleh Garis Vertikal Dan Horizontal Secara Berturut Jadi Yang Vertikal Menunjukkan Kadar Blerang Yang Horizontal Kadar Oksigen Untuk Operasi Prismid Converter Kembali ke Prismid Converter Ada operasi Stage Namanya Copper Blow Itu Reaksi Copper Blow Ditunjukkan Diwakili oleh Garis ABC Jadi Di Poin A Itu Ketika Mulai Mengoksidasi Dari White Metal Atau CO2S Jadi Sulfur Yang Tersisa Akan Diambil Dan Ketika Mulai Muncul Fasa Tembaga Itu Ada di Poin B Jadi Di dalam Blister Copper Kira-kira 1% Belerang Dan 0,1% Tembaga Kemudian Setelah White Metal Hilang Atau Habis Oksigen Di dalam Blister Akan Mulai Naik Dan Sulfur Akan Turun Dan Ketika Mencapai Poin C Itu Merupakan Akhir Dari Copper Blow Stage Di Dalam Prismid Converter Nah Untuk Proses Mitsubishi Sendiri Di Converting Punish Operasi Converting Punish Itu Di Wakili Oleh Poin M Jadi Med Selalu Dijaga Dalam Daerah Tembaga Dengan Kandungan Belerang Antara 1-0,5% Dengan Kurang lebih 0,1% Kadar Oksigen Dengan Itu Ada Poin N Dan D Itu Merupakan Akhir Dari Oksidasi Proses Di Fire Refining Dan Akhir Reduksi Proses Di Fire Refining Ini hanya Untuk Menunjukkan Perbandingan Bahwa Posisi Mitsubishi Converting Punish Dipandengkan Dengan Operasi Piersmith Converter Jadi Piersmith Converter Menghasilkan Blitzer Dengan Kadar Belerang Yang Sangat Rendah Jadi Proses Oksidasi Di Anode Punish Nanti Akan Sangat Singkat Dan Lebih Ringan Kerja Di Anode Punish Sedangkan Proses Mitsubishi Untuk Bisa Dilihat Sekitar 0,7% Belerang Yang Tersisa Di Dalam Blitzer Jadi Memerlukan Waktu Oksidasi Yang Relatif Lebih Panjang Untuk Anode Punish Kemudian Diagram Yang Ini Adalah Menunjukkan Hubungan Antara PO2 Dengan Oksigen Partial Pressure Dengan Kadar Persen Belerang Di Blitzer Dan Juga Persen Tembaga Di Dalam Converting Slag Ini Saya Ambil Dari Tulisan Pak Guto Dan Pak Yasi Yang Garis Merupakan Kalkulasi Secara Termodinamik Sedangkan Yang Titik-titik Adalah Actual Measurement Jadi Dengan Naiknya Oksigen Potensial Punya Efek Untuk Menaikan Tembaga Di Dalam Slag Dan Menurunkan Belerang Di Dalam Blitzer Diagram Ini Menunjukkan Potensi Oksigen Dan Sulfur Di Dalam Proses Mitsubishi Smelting Smelting Dan Converting Dari Hasil Perhitungan Secara Termodinamika Maupun Juga Dikombinasikan Dengan Hasil Pengukuran Yang Garis Merupakan Hasil Kalkulasi Sedangkan Yang Marking Cross Sama Circle Adalah Hasil Pengukuran Dari Grafik Menunjukkan Bahwa Antara Kalkulasi Dengan Pengukuran Bisa Dekat Artinya Perhitungannya Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Ini Bukan Hanya Untuk Converting Punish Dan Smelting Punish Tapi Juga Untuk N Dari Copper Plur Di Prism Converter Juga Akhir Dari Oksidasi Dan Reduksi Di Anode Punish Jadi Itu Deskripsi Tentang Nitsubishi Continuous Smelter Yang Terdiri Dari Smelting Slag Cleaning Dan Converting Punish Ini Layout Atau Penggambaran Yang digabungkan Dengan Proses Sesudahnya Anode Punish Dan Casting Jadi Sorry Arahnya Terbalik Dengan Yang tadi Penggambaran pertama, karena dari sisi pandangnya berbeda jadi dari converting furnace blister dialirkan ke dalam anode furnace ke salah satu anode furnace jadi anode furnace ini prosesnya batch, sedangkan converting furnace prosesnya continue jadi antara converting furnace dengan anode furnace ada yang namanyakan fasilitas blister switching launder atau switching ball, jadi untuk mengalihkan arah aliran dari anode furnace yang satu ke anode furnace yang lain seperti Bapak Ibu ketahui semua bahwa proses di fire refining adalah oksidasi dengan meniupkan udara dan oksigen untuk menurunkan kadar belerang dari 0,7% sampai di bawah 0,1% atau 0,05% sedangkan reduksi ketika proses oksidasi karena ada oksigen yang masuk meningkat kadarnya di dalam blister makanya perlu diambil di akhir setelah oksidasi dengan cara memasukkan reducing agent biasanya kita pakai fuel baik solar atau bisa juga natural gas untuk mengurangi kadar oksigen dari 0,7% ke 0,15% ini step di anode furnace yang dihubungkan dengan proses yang continue di converting furnace jadi misalkan anode furnace 1 resaving blister sekitar 12 jam ketika sudah penuh maka aliran blister dialihkan ke anode furnace 2 dan anode furnace 1 sebelum penuh sudah dilakukan oksidasi kemudian selesai oksidasi dilakukan reduksi kemudian casting begitu seterusnya siklusnya kalau normal ya tergantung fitting rate 12 jam resaving jadi secara normal bisa beroperasi dengan 2 anode furnace dan rata-rata subisi smelter plant yang ada di seluruh yang semua dipakai ada 4 area punya anode furnace 3 normal operasi adalah 2 tapi 1 sebagai stand by kalau ada masalah dengan di anode furnace atau di casting ini gambaran anode casting proses tapi ini khusus yang digresik karena kita pakai hazlet casting mesin yang merupakan twin build casting mesin jadi ini dari anode furnace net atau tembaga cair dialirkan ke holding furnace kemudian dengan tandis diumpankan dalam twin build casting yang tadinya liquid tembaga keluar sebagai strip tembaga kemudian dipotong dengan bentuk anode kemudian dikirim ke pabrik refinery sebagai informasi hazlet casting ini mungkin di seluruh dunia hanya dipakai di 2 tempat untuk sekarang untuk tembaga jadi di gresik dan di onahama di onahama tapi tembaga anode nya sangat tipis sedangkan di gresik ini jauh lebih tebal ini foto untuk dari samping jadi kelihatan tandisnya kemudian casernya dan stripnya yang keluar untuk dipotong dengan siring mesin dan ini adalah potongan yang sudah berbentuk anode yang keluar dari mesin pemotong kemudian saya akan sharing tentang peripheral equipment atau fasilitas yang untuk mendukung operasinya smelter jadi ada konsentrat drying untuk mengeringkan konsentrat kemudian sudah pasti feeding system dan granulation system untuk CL select granulation system maupun C select granulation system juga off-gas centering system dan burnish cooling system yang dua macam untuk mendukungan burnish berupa jacket cooling water system maupun hard cooling air system untuk konsentrat dryer ini fungsinya untuk menurunkan kadar air di dalam konsentrat yang kita terima dari mining biasanya 8-10% air kita turunkan jadi 0,5% di rata-rata teknologi misubisi menggunakan rotary dryer dan flash dryer ada yang pakai natural gas ada yang pakai steam dryer jadi untuk digresik drying medianya natural gas burner juga udara panas yang diambil dari excess heat exchanger di acid plant dan juga anode furnace of gas kemudian back filter untuk konsentrat dryer ini dipasang di off gas keluarannya untuk menangkap debu-debu konsentrat kering yang terbawa aliran gas ini kurang lebih penggambarannya tidak terlalu jelas ini lebih dari DCS cream jadi ada pin pengumpan kemudian ada bed conveyor dimasukkan ke dryer rotary dryer dan flash dryer debunya dipisahkan dari gasnya dengan cycload dan untuk overflow cycloadnya ditampung di back filter untuk ditangkap debu-debu yang masih terbawa sebelum gasnya dibuang ke stack kita memanfaatkan panasnya anode furnace off gas kemudian untuk feeding system jadi untuk smelting furnace umpannya adalah konsentrat yang sudah dikeringkan plug silikaseng batubara batubara ini untuk fine tuning temperatur kalau misalnya jumlah panas kurang cukup kurang mudah makanya ditambahkan batubara kemudian juga recycle converting slack yang sudah dikeringkan dan recycle dust ini charge dimasukkan ke smelting furnace melalui pneumatic conveying system kemudian untuk converting furnace flux lamestone dan recycle converting slack sebagai pendingin juga dimasukkan ke dalam converting furnace dengan pneumatic conveying system dengan feeding tank ini kurang lebih diagram dari pengumpanan jadi material dimasukkan ke dalam feeding tank dari tiap-tiap feeding tank kemudian di umpankan ke punis melalui pipa pneumatic conveying system jadi di dalam tank di pressurize dengan pneumatic air kemudian slack granulation itu ada dua untuk smelting kunis slack itu digranulasi dengan air kemudian slacknya ditransportasi ke storage yard untuk dijual ke pabrik semen khusus kunis terutama sedangkan converting slack untuk digresih 13% tapi Mitsubishi yang lain ada yang 14% sama digranulasi dengan air pertekanan kemudian dikeringkan dan direcycle ke smelting kunis juga ke converting kunis off gas handling system jadi karena secara kontinus smelting kunis dan converting kunis menghasilkan off gas jumlah yang banyak dan kandungan SO2 yang tinggi maka gas dengan temperatur yang sama dengan temperatur melt 1250 derajat celcius itu dilewatkan waste heat boiler untuk menangkap panasnya dan menurunkan temperatur dengan menghasilkan steam setelah keluar dari boiler dilewatkan elektrotatik precipitator untuk menangkap debu dan debunya direcycle kembali ke smelting kunis dan gas yang sudah relatif bersih dikirim ke pabrik asam sulfat sedangkan anod kunis off gas waktu tahap oksidasi karena kandungan SO2-nya tinggi ini dikirim ke pabrik asam sulfat digabung dengan off gas yang dari smelting kunis dan converting kunis sedangkan waktu holding dan reduction period artinya selain oxidation period itu dikirim ke konsentrat drying system dijadikan sebagai sumber panas ini diagram untuk off gas handling system jadi bisa dilihat dari smelting kunis dan converting kunis ada masing-masing ada waste heat boiler dari off gas dari waste heat boiler yang sudah turun temperaturnya digabung sebenarnya kemudian dialirkan ke dua elektrostatic precipitator dari IP gas yang relatif bersih digabung dengan gas yang dari anode kunis untuk dikirimkan ke acid plant sudah berantun melalui gas cleaning section dan juga cooling drying sebelum masuk ke proses konversi maupun absorpsi untuk funis cooling system di dalam funis sudah normalnya funis dipasangi cooling cover block yang dipasang di antara bricks untuk sidewall roof molten melt outlet dan juga uptake dan cover block ini didinginkan dengan closed circuit cooling water untuk menjaga temperatur air pendingin jaket ini stabil dilewatkan dengan plate cooler plate coolernya memanfaatkan once through sea water jadi pakai pendingin air laut tentang preventive maintenance untuk selalu menjaga reliability dari peralatan di seluruh peralatan di semester itu dilakukan preventive maintenance ada yang dilakukan satu minggu sekali namanya weekly itu pabrik kita semester kita stop 1-2 jam ini biasanya untuk membersih untuk meninspeksi alat-alat feeding system juga untuk membersihkan sambungan antara furnish dengan boiler membersihkan tumpukan build up aggression yang terbentuk kemudian satu bulan sekali dilakukan stop lumayan panjang jadi 1 shift sampai 2 shift 8-16 jam itu untuk biasanya untuk penggantian peralatan yang memakan waktu cukup lama misalnya conveyor atau conveying pipe inspeksi feeding tank dan juga pemeliharaan launder outlet furnish yang di luar itu dilakukan di sebulan sekali dan yang major sidron atau pekerjaan besar untuk overhaul major agreement termasuk furnish relining dilakukan 2 tahun sekali defaultnya 30 hari tapi sebenarnya 30 hari ini tergantung keperluan untuk digresik sendiri pengalaman kita bisa 18 hari jadi tergantung jumlah bagian furnish yang akan diperbaiki itu menentukan jumlah hari yang diperlukan untuk melakukan annual sidron atau major sidron yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan kenapa 2 tahun sekali ini juga murni bukan karena umur furnish sebenarnya tapi karena untuk boiler visit boiler kita punya kewajiban untuk inspeksi setiap 2 tahun itu aturan undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang jadi inspeksi boiler itu perlu waktu seminggu dua minggu akhirnya kita tentukan bahwa setiap 2 tahun kita lakukan major sidron tentang bonus relining ini penggambaran secara sederhana bagian-bagian kritis mana yang menentukan menentukan umur dari furnish untuk smelting furnish itu yang di blok merah itu adalah matte zone bricks yang blok kuning itu bus line bricks juga house brick di bawah yang tepat di bawah lens itu umurnya kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun sebenarnya tidak habis tapi akan berkurang ketebalannya untuk tempat yang tiap posisi di bawah lens sedangkan untuk converting furnish untuk huts brick karena batunya juga spesial dan penetrasinya juga tidak sedalam di smelting furnish relatif tidak rusak untuk 2 tahun jadi untuk converting furnish hanya bus line bricks jadi batu bata dan jaket yang tepat di permukaan matte yang mendapatkan kerusakan paling parah dan menentukan umur furnish ini contoh inspeksi terakhir di akhir dari pekerjaan furnish relining ini smelting furnish ini di bawah uptake sebenarnya jadi sebagai informasi bahwa tidak semua refractory adalah diganti pada kegiatan furnish relining hanya dipilih yang rusak daerah sisi uptake untuk smelting furnish itu relatif tidak mengalami kerusakan jadi penggantiannya bisa lama untuk hasbrick ini kelihatan baru semua karena meskipun penggantiannya yang dua tahun sekali hanya di bawah lens tapi ini untuk tahun 2018 kita waktunya ganti hasbrick secara keseluruhan biasanya umur hasbrick ini bisa 6-8 tahun jadi 3-4 kali furnish relining baru diganti dan untuk smelting furnish untuk melt zone break hampir selalu diganti tapi itu pun juga tidak selalu semua terutama khususnya di update site itu tidak selalu 2 tahun sekali diganti kemudian improvement work yang dilakukan oleh Mitsubishi smelters tidak hanya digersik tapi juga yang lain secara umum ini yang major yang pertama adalah menaikkan oxygen investment di dalam smelting furnish dari 55% di awal operasi dulu waktu desain operasinya masih 200 ribu ton tembaga per tahun sekarang ini sudah 72% karena PD smelting melakukan ekspansi 3 kali dan kapasitas menjadi 50% lebih tinggi yang terutama di smelter adalah dengan cara intensifying mengintensifkan operasi dengan cara menaikkan kadar oxygen di dalam udara yang di blowing ke kunis kemudian juga dengan intensifnya operasi sudah barang tentu kerusakan refractory juga lebih banyak makanya juga sudah kita lakukan modifikasi untuk kunis wall structure untuk bricks dan juga cover blocks untuk menaikkan kunis integritas kunis sudah barang tentu kita melakukan upgrade untuk peripheral equipment seperti drying system feeding system dengan mengupgrade kapasitas setiap-tiap alat dan ini juga yang utama kita sudah modifikasi feeding tank feeding tank system baik untuk smelting kunis maupun converting kunis dari batch conveying jadi selama conveying itu dulu yang originalnya adalah tidak 100% waktu digunakan untuk conveying tapi terputus ada waktu-waktu yang tidak mengalirkan konsentrat di dalam setiap feeding tank untuk sekarang ini baik smelting punis maupun converting punis sudah dimodifikasi menjadi continuous conveying jadi setiap saat ada aliran konsentrat di dalam conveying line di dalam lens dengan melakukan major improvement ini banyak yang kecil-kecil tapi ini empat ini yang saya sebutkan di sini ini bisa menaikkan performance dari cover semester untuk keluarga Mitsubishi maupun khususnya di Gresik dan bagian terakhir akan saya tunjukkan performance operation performance dari Gresik upper semester untuk dari awal sampai sekarang ini adalah annual treated concentrate dan juga persen tembaga di dalam concentrate juga persen belerang di dalam konsentrat jadi kalau dari tahun 1999 itu bisa dilihat grafiknya naik terus khususnya waktu melakukan ekspansi dan peaknya di tahun 2009 kemudian terjadi penurunan banyak penyebab dan di akhir tahun 2018 kita melakukan development atau ekspansi kapasitas untuk smelter and acid plan dan 2019 akhirnya kita bisa mencapai produksi yang hampir sama dengan budget 1.100.000 ton konsentrat ini tercapai 1.091.000 ton konsentrat jadi kenaikan yang cukup signifikan sedangkan untuk konsentrat tembaga sendiri sebenarnya PT smelter ini didesain dulu dengan kadar tembaga 30% bisa kita lihat di awal-awal beroperasi memang terpenuhi tapi lama-kelamaan bisa dilihat yang lingkaran kuning ini kadar tembaga dikonsentrat turun dengan drastis dan khususnya di tahun ini tahun 2019 itu 21,8% rata-rata dalam setahun sangat rendah di lain hal kadar belerang di dalam konsentrat yang tadinya di bawah 30% akhir-akhir ini di bawah di atas 30% ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan smelter kadar belerang sedangkan kadar tembaga sangat berpengaruh terhadap jumlah produk tembaga yang dihasilkan ini adalah grafik annual capital production dalam kiloton kita melakukan ekspansi tiga kali di tahun 2004 2006 dan 2009 sehingga kapasitas ini sebenarnya ekspansinya adalah ekspansi refinery kapasitasnya dari 200.000 sampai 300.000 ton tembaga per tahun sedangkan smelter mengikuti ekspansi refinery ini dengan ya tadi development yang sudah saya sampaikan khususnya menaikan oksigen yang disismen tapi karena memang kadar tembaga dikonsentrat tidak setinggi yang awal operasi akhirnya bisa dilihat tidak pernah tercapai 300.000 ton meskipun kapasitasnya 300.000 ton ini mungkin sekitar 250.000 untuk akhir-akhir ini untuk menunjukkan availability atau operating time monthly average operating time selama kurang lebih 3 tahun terakhir dari 2017 secara target kita biasanya tentukan 94% operating time jadi 6% sudden time itu untuk schedule dan juga unscheduled ini bisa dilihat sebenarnya relatif cukup bagus tinggi banyak yang di atas 90% ada yang grafik-grafik spesial turun itu ada masalah-masalah khusus di bulan-bulan itu kalau yang kosong ini yang di bulan November 2018 karena kita melakukan annual sudden tapi kemudian extended karena ada problem di pabrik penyuplai oksigen dan grafik ini adalah feeding rate ton konsentrat per jam untuk monthly average jadi juga sekitar 2017 sampai 2020 ini bisa dilihat naik secara signifikan dan akhir-akhir ini ada di kisaran 140 sampai 145 ton per jam angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan periodo sebelumnya ini mulai naik secara signifikan di akhir 2018 atau awal 2019 karena hasil dari kegiatan ekspansi kapasitas smelter dan acid plant kemudian ini juga performance yang satu parameter yang sangat penting untuk custom smelter khususnya seperti pt smelting dan menunjukkan bahwa Mitsubishi proses bisa menghasilkan cover loss yang sangat rendah ini angkanya ada di 0,7% target kita untuk di 2017 itu masih ya sekitar 0,7 0,75 tapi selalu di 0,8 dan ini angka rata-rata actual salam satu bulan tapi bisa dilihat mulai tahun 2019 sampai 2020 sangat bagus bisa hampir selalu bisa di bawah 0,7 ya ini memang juga ada hubungannya dengan kondisi cover grid di konsentrat sekarang yang relatif sangat rendah jadi memang kalau grid cover konsentrat rendah cover loss juga harus lebih rendah dari ketika cover grid gridnya lebih tinggi itu data performance Mitsubishi kontinus proses khususnya di Gresik selama akhir-akhir ini dan ini sebagai penutup akan saya quote dari statement Profesor Emeritus Kellogg mungkin Bapak Ibu semua sangat kenal dengan Profesor ini seorang Profesor yang bergelut di bidang ekstraktif metallurgi untuk yang di Universitas Columbia dan foto ini menunjukkan Profesor Kellogg dan Dr. Nagano di tahun Dr. Nagano ini sebenarnya Bapak dari founding father dari Mitsubishi Process jabatan beliau terakhir adalah chairman dan advisor untuk Mitsubishi Material Corporation tapi sudah almarhum kebetulan Dr. Nagano ini adalah salah satu mahasiswa di tahun 57-58 mahasiswa dari Profesor Kellogg dan idenya untuk menemukan proses kontinus itu juga muncul waktu beliau kuliah di Columbia University City statement Profesor Kellogg di tahun 2001 beliau berkunjung ke PT Smelting Grisik I have no hesitation in describing the plant as the finest copper plant I have ever seen the continuous operation makes possible state-of-the-art environmental control and worker health and safety energy and metallurgical efisiensi are both high it would appear from small size and compact design of the capital should be less than plants using budge converting truly this is a plant for 21st century jadi ini saya quote statement dari Profesor Kellogg sebagai penutup dari presentasi saya terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya untuk mendengarkan sharing dari saya mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat dan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan karena masih ada waktu tersisa oke sekian Pak moderator ya terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya yang sangat komprehensif mengenai logi Mitsubishi proses dan performance daripada PT Smelting ini ada tiga penanya Pak Yoga yang pertama yang dari Kang dan ini juga mantan Smelting jadi beliau sangat paham Smelting sebenarnya ini beliau menanyakan pertanyaan yang sangat up to date yang yang oleh satu media satu sumber hari ini ada berita related dengan MOU ekspansi PT Smelting juga beliau bertanya kira-kira berapa kapasitas baru PT Smelting nantinya dan bagian apa saja yang akan dilakukan expansion atau modification pertanyaan dari Kang Dadang barangkali bisa langsung dijawab Pak nanti setelah itu kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak oke alumni harusnya nggak boleh tanya ya itulah oke Pak Kang Dadang saya juga kaget tadi mau presentasi tentang Mitsubishi proses keluar statement dari online news bahwa ada penandatangan MMU tapi itu yang tanda tangan kan shareholder kami Pak bukan PT Smelting Mitsubishi Material Corporation dan PTFE jadi dulu juga ada berita dari bosnya Freeport tentang ekspansi ini ya angkanya mungkin kurang lebih sama lah yang diberitakan itu tapi secara detail apa yang mau diekspansi belum berani statement karena MOU-nya juga baru datang sekarang saya detailnya juga belum tahu pastinya seperti apa nanti kalau saya state di sini dan ternyata batal kan saya dihujat orang banyak begitu Pak Dadan bagus baik terima kasih mungkin nanti bisa dibahas sambil ngopi-ngopi digersik Kang Dadan siap siap Pak Dadan terima kasih baik ada beberapa Pak dari Pak Taufik Hidayat pertanyaannya adalah yang pertama berapa perbedaan elevasi antar furnes apakah ada rule pertama pertama pertanyaan kedua apa pertimbangan memakai hazlet caster bukan casting wheel untuk proses anode casting Pak Taufik Hidayat pertanyaan tentang elevasi datanya saya enggak pegang ini tapi begini sebenarnya rulenya ketika permukaan siphon ke inlet furnes berikutnya atau permukaan outlet ke inlet furnes berikutnya secara gravitasi bisa mengalirkan mat secara lancar secara aman artinya tidak gampang terjadi aggression atau tumbukan dan juga punya ruang yang cukup dari converting furnes ke anode furnes dan itu untuk tiap-tiap pabrik berbeda karena seperti di Nausima dulu di pabrik dibangun lebih awal ternyata mereka mengalami kesulitan ketika dari converting furnes ke anode furnes jaraknya terlalu mepet dan sudah dibesarkan untuk digresik jadi nanti bisa saya kirim melewat email kalau untuk data yang detailnya bagus masalah kemudian yang pertanyaan kedua kenapa milih haslet ya haslet ini sebenarnya kalau dilihat sekarang produksinya kualitas anode dari hasil haslet dengan hasil casting wheel memang secara visual akan jauh lebih bagus haslet jadi lebih permukaan lebih halus terus straightness nya juga lebih bagus dengan harapan dulu waktu desain tidak memerlukan anode preparation mesin jadi dari casting tanpa preparation langsung dimasukkan ke refinery dan dulu juga orang ini pembesar termasuk mungkin Pak Nagano memilih haslet adalah karena di Indonesia ini kan baru pertama caper semester orang refinery nya nol pengalaman dia mengkhawatirkan kualitas performance di refinery makanya dicarikan kualitas sanud yang diharapkan paling baik itu saya rasa bagus Pak Taufik begitu sudah cukup ya itu pertanyaan dari Pak Taufik kemudian ada pertanyaan ketiga atau Pak Taufik barangkali ada pertanyaan lanjut tidak ada saya akan lanjut dengan pertanyaan terima kasih Pak jawabannya jelas terima kasih Pak Taufik untuk pertanyaan ketiga Pak Yogan dari Pak Lasul apakah pada plan proses pada smelting dan converting dibutuhkan proses purging seperti di boiler PLTU maksudnya untuk ini ya wesit boiler ini sepertinya kan memang proses kita menggunakan menggunakan oksigen apakah perlu proses purging seperti di boiler kalau di boiler menggunakan burner barangkali menggunakan oksigen saya kurang menanggap purging untuk karena pakai oksigen bagus tapi ya sebenarnya kita oksigen kita dapatkan dari dari pabrik sebelah dalam bentuk gas oksigen setelah liquid oksigen terus di vaporizing dikirimkan ke smelting bentuknya oksigen gas dengan purity 9,9 langsung kita mix di heater sebelum lens dengan udara dari lens air compressor jadi dan rasanya tidak ada proses mungkin disebutnya purging atau apa ya gitu langsung kita konsumsi dan kita blasting ke dalam permukaan mer kalau bagus mungkin kalau maksudnya purging untuk boilernya untuk membersihkan akresion ya kita tidak ada purging tapi kita memakai hammering system spring hammer system itu mungkin bagus kalau misalnya itu yang dimaksudkan ya Pak Ramadhani barangkali boleh dijelaskan lagi pertanyaannya barangkali tadi Pak Joga penjelasannya oke terima kasih Pak kemudian saya kira itu ada lagi dari Pak Arief Bustamam Pak Joga pertanyaannya berapa overall yield copper dari konsentrat sampai anode sampai sister quality selama operasi berlangsung bagaimana sister quality ini kurang kurang bisa ditangkap Pak Joga pertanyaannya kalau yang yield bisa itu kan recovery bagus ya 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 recovery nya sebenarnya bisa dihitung kalau kita dengan grade 22% terus cover loss nya 0,7 itu ya jatuh-jatuhnya antara 97 sampai 98 setengah persen 97 setengah sampai 98 setengah persen tembaga yield nya oke yang kedua sepertinya pertanyaannya bagaimana sistem kualiti selama operasi berlangsung bagaimana sistem kualiti kontrol selama operasi berlangsung ya Pak Arief saya Pak Arief Bustaman senior kita saya mau jawab yang kualiti kontrol jadi selama proses berlangsung di smelting funnis CL funnis dan converting funnis kita ambil sampel secara periodik setiap satu jam sekali di tiap-tiap outlet jadi slack smelting slack mat kemudian converting slack kita ambil sampel satu jam sekali untuk dianalisa semua parameternya khususnya tembaga kemudian juga kandungan-kandungan silika besi alumina dan lain-lain untuk memastikan bahwa matte grid-nya sesuai cover loss-nya sesuai target di bawah 0,7 cover slack-nya sesuai target 13-14% untuk menjamin blister kualitasnya cukup untuk diolah di anug funnis sedangkan temperatur di tiap matte outlet juga kita pantau secara kontinus jadi di smelting furnish outlet kita pasang continuous thermocouple jadi dia baca terus menurusan kita konek ke kontrol room juga di slack outlet kita monitor temperatur secara terus menerus untuk slack outlet kita ukur temperatur secara periodik setiap satu jam sekali itu mungkin bagus jawabnya baik terima kasih Pak Pak Yogah pada untuk Pak Arief Gustamam senior kira-kira cukup menjawab ya Pak ini ada pertanyaan yang keempat yang kelima Pak Yogah dari Frideni Yushandiana di slide nomor 35 nomor 35 Pak Yogah mungkin bisa dilihat kembali nanti itu pertanyaannya boleh dijelaskan lagi Pak belum paham katanya Pak Yogah itu Pak Taufik yang menjelaskan itu saya malu ada Pak Taufik disini menjelaskan ini Pak Agus ini ya ini ya ini 38 ini 38 35 ini ya ini ya slide 35 ini seperti ini betul ini oke ya Pak ini jawaban dari Pak ini sebenarnya diagram potensial O2 dan S2 untuk sistem Cu S dan O ini areanya dibagi tiga yang bagian atas itu area Cu2O oksida Cu2S di sebelah kanan bawah yang mewakili sebagai white metal atau sebelum blister kemudian area Cu yang ada garis-garisnya vertikal dan horizontal garis horizontal dan vertikal menunjukkan kandungan oksigen dan belerang terlarut di dalam tembaga dengan grafik ini hanya pengen menunjukkan bahwa membandingkan antara proses pierce-mid converter dengan proses Mitsubishi dan juga menunjukkan titik di mana akhir dari proses oksidasi dan deduksi garis A titik A itu mulainya copper blow copper blow itu proses akhir di pierce-mid converter jadi karena biasanya matte blister yang matte yang diolah di pierce-mid converter ini matte grade-nya relatif rendah dibandingkan Mitsubishi makanya point A-nya dia juga jauh lebih ke kanan copper blow ini terjadi setelah slack blue dimulai white metal campuran di dalam blister masih ada white metalnya kemudian ketika oksidasi berlangsung atau copper blue berlangsung pelan-pelan komposisi akan bergerak ke arah B di mana pada saat B itu white metalnya mulai sedikit dan kandungan sulfur di dalam blister itu tinggal 1% dengan oksigen 0,1% kemudian untuk proses frismid converter itu oksidasi copper blue akan dilanjutkan dari titik B menuju ke titik C dengan terus melakukan oksidasi dimana waktu itu white metal benar-benar sudah habis dan kadar belerang juga sudah turun jauh di bawah 0,05 persen sedangkan kadar oksigennya akan naik antara 0,3 0,4 persen dan poin C ini akhir dari proses di pierce mid converter dengan hasilnya adalah tembaga atau blister yang dari pierce mid converter ini punya kandungan belerang yang sangat rendah 0,02 persen sedangkan untuk Mitsubishi itu ada di poin M Mitsubishi yang converting dengan hasil oksidasi terakhir itu posisinya dengan kadar belerang lebih rendah dari 1 persen tapi lebih tinggi dari 0,5 persen biasanya kita asumsikan sekitar 0,7 persen itu hasil akhir dari blister di converting punis yang berbeda dengan blister di brismid converter jadi blister dari converting punis itu punya kadar belerang 0,7 persen jadi untuk keduanya blister ini dibawa ke anode punis untuk proses oksidasi lebih lanjut dan reduksi karena blister di converting punis punya kandungan belerang yang masih relatif lebih tinggi 0,7 persen dibandingkan blister di PS converter yang 0,02 persen maka proses oksidasinya untuk mencapai titik N itu akan perlu usaha yang lebih lama oksidasinya perlu waktu yang lebih lama jadi kalau di Mitsubishi ini oksidasinya lebih kurang 6 jam 5 jam termasuk pre-oksidasi pre-oksidasi itu sebelum receiving berakhir sudah kita tiup dengan oksigen dianutunis dilanjutkan setelah penerit receiving selesai masih sekitar 1-2 jam dan untuk PS converter blister itu oksidasinya nanti dianutunis akan sangat singkat karena kadar belerangnya sudah sangat rendah itu grafik ini maksudnya untuk menceritakan itu dan kalau belum jelas mungkin lebih cocok tanya ke Pak Taufik Hidayat yang masternya ahlinya kalau saya praktisi dan hanya baca dari buku yang ada saya masih belajar Pak Pak Taufik merendah saya belajar di buku ngeliat aslinya Pak kapan-kapan datang ke semelting Pak Taufik insya Allah Pak kalau di kalau ada kesempatan Pak ya terima kasih demikian penjelasan dari Pak Yoga untuk pertanyaan dari Fredini mungkin ibu dari ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Arief Bustaman Bustaman beliau menanyakan kalau boleh bisa diinfokan typical production cost secara dari komponen-komponennya ini juga mohon bisa dibantu Pak Yoga Oke bagus jadi cost mungkin saya nggak bisa sebutkan angka persis tapi kalau saya pakai perbandingan aja bagus kalau sekarang TCRC TCRC itu kan semua tahu lah itu hal umum untuk konsentrat kan sekitar mungkin di koran-koran juga ada sekitar 22 sen per pound baga ya Pak bagus ya nah smelting smelting masih bisa untung dengan segitu tapi saya nggak bisa bilang angkanya tapi untungnya minimalis jadi ya minimal operating cost nya lebih rendah dari itu dalam kondisi normal baik memang biasanya production cost ini kan menjadi apa namanya rahasia dapur ya Pak ya betul mohon maaf Pak Arief Usaman yang mungkin persentasenya juga ini bahasia dapur biasanya sambil ngopi kadang-kadang keluar secara prosentase aja Pak Pak Yoga Pak Arief barusan secara prosentase kalau tidak mungkin ya mungkin nggak bisa kita Pak prosentase susah Pak cost dalam prosentase gimana maksudnya maksudnya inersi sekian persen oh itu jadi paling besar cost energi mungkin hampir separuh kurang lebih separuh itu cost energi bahan baku kalau bahan baku kan bukan cost cost of sales good jadi kita beli tembaga harga tembaga jadi harga tembaga harga emas jadi cover business kita belinya harga metal pasaran dunia jadi nggak bisa juga kalau ngitung harga bahan baku mungkin flaksnya barangkali maksudnya bahan-bahan tambahan persentasenya kecil Pak kalau bahan itu energi jauh lebih tinggi energi oke Pak kalau refraktori nanti nanya Pak moderator Pak Arief dia ahlinya ahli jadi maksudnya refraktori cost ya Pak ya ya itu biaya maintenance yang bukan daily mungkin 2 tahun sekali gedenya cukup besar cukup besar tapi ya terima kasih Pak oke mohon maaf Pak Arief dalam menjawab dalam alkos benar Pak Akus nanti kalau ngopi bareng nggak ada yang dengar baik saya kira pertanyaannya sudah terjawab semua Pak Yoga waktu 12 menit sampai jam 16 barangkali masih ada yang ingin bertanya silahkan kalau tidak saya satu pertanyaan Pak berkaitan sama mungkin feeling Pak Yoga sudah banyak berkecimpung di 20 lebih tahun Pak menurut feeling Pak Yoga tanpa merubah diameter furnes kira-kira fit rate atau production-nya untuk sampai di maksimum di berapa Pak Yoga boleh dapat feeling-nya Pak Yoga nggak kira-kira ya mungkin tidak akan banyak sekali Pak kalau feeling 10% masih bisa 10% 15% maksimal masih bisa dari yang sekarang sekarang kita sudah 1,1 juta dari yang sekarang mungkin nanti akan sedikit menjawab pertanyaan Pak Dadang berarti 10% maksimal di atas itu berarti harus bongkar furnes-nya ganti sel-nya dan lain-lain sebagainya itu kan kerjaan besar itu feeling itu feeling saya bagus ya maksudnya feeling Pak feelingnya Pak Dadang mungkin beda lagi feelingnya 20% Pak Pak Dadang ada pertanyaan lain atau yang lainnya barangkali Pak ini agak menggelitik sebenarnya ya kenapa Mitsubishi proses tidak bisa mereduksi sumur konten di di shape-pur-ness menyamai bersmith converter karena kita butuh fluiditas lag Pak Dadang jadi kalau terlalu tinggi nanti dan kekhawatirannya juga gini kalau tingkat CU2O terlalu tinggi itu sangat rawan terhadap refractori itu sih mungkin kunci utama mungkin karena banyak orang mungkin akan bertanya-tanya kenapa tidak disamakan dengan dengan persmit karena kalau misalkan S sudah segitu rendahnya di persmit di anupurnya prosesnya jadi lebih ringan ya itu satu dan saya saya baca kan ada tiga sebenarnya continuous converting bukan continuous proses semua itu yang dikembangkan flash converting kemudian juga noranda itu juga persen sulfur di blisternya relatif Mitsubishi ini yang paling tengah-tengah sebenarnya flash converting lebih tinggi lebih rendah sedikit lebih rendah noranda lebih tinggi itu tapi tidak bisa serendah dengan pierce meat karena pierce meat kan bisa sampai cover blue dioksidasi sampai habis seleknya dibuang tinggal saya rasa mungkin kalau perlu kestabilan selek karena seleknya harus ada terus dengan fluiditas yang memadai dan tidak terlalu corrosive terhadap terhadap refraktori yang rasanya harus lebih maik seperti itu oke baik Pak Yoga terima kasih Pak Yoga ya mungkin dulu saya masih mengenai itu Pak Yoga dulu pernah disetudi oleh Dr. Yaza kalau tidak salah mengenai penambahan silika di dalam yang memungkinkan untuk menaikkan oksigen potensial lebih tinggi tapi seperti tadi Pak Yoga sudah sebutkan refraktorinya akan karena sangat corrosive penambahan silika CAO FW3O4 slag itu sangat reaktif terhadap refraktori mungkin itu pernah dengar gitu Pak sehingga tidak bisa dinaikkan lagi ya mungkin betul gitu dan memang sekarang pun masih ada pemikiran untuk nambah silika tapi untuk menurunkan hit loss tujuannya kan kalau silika kebanyakan biasanya beku bagus tapi mungkin bisa diatur dikit-dikit ada pemikiran ke arah sana supaya hit lossnya turun tapi ya sekarang sebenarnya enggak lah kita kalau ada silika naik di di slag aja udah bingung jadi cepat-cepat diambil bisa kuburan bisa kuburan Cina Pak disitu Pak nanti mungkin ada ada yang punya pengalaman itu baik saya kira oh ya ini ada info dari Pak Jeki saat ini direct to blister sudah menjadi empat dengan tambahan glogo Pak Jeki ini terima kasih Pak Jeki oke ya ya mungkin data tiga itu memang dari surveinya di Jokapusta itu ya mungkin memang nambah setelah survei mungkin mungkin kan Pak Jeki lebih tahu oke terima kasih Pak Jeki ya terima kasih Pak Pak sekalian peserta webinar barangkali waktunya sudah mendekati akhir kalau tidak ada pertanyaan lagi di Ikatan Alumni Metalurgi mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Yoga untuk sharing bersama kita sangat menarik dan memang ini sejak beroperasi Alhamdulillah sangat membanggakan sudah bisa dioperasikan oleh anak-anak bangsa Metalurgi-Metalurgi kita dari Indonesia saya terutu bangga menjadi bagian daripada smelting di awal-awal Pak Yoga dan sampai sekarang sebagai helpernya smelting juga saya untuk kembangan smelting terima kasih Pak Yoga atas waktunya buat teman-teman semua juga terima kasih atas waktunya join bersama kami di sini mudah-mudahan di kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain dari expert-expert yang lain yang lebih menarik saya kira itu sama-sama Pak Gud semoga bermanfaat ambil foto dulu Pak Agus Sanitya mau ngambil foto tolong Pak Agus Banduno dimatikan screennya silahkan Mas Fikri di foto kepada Bapak Ibu mungkin boleh videonya dinyalakan sebentar kita akan mengambil foto layar pertama yang saya ambil 1 2 3 bentar waktunya kemudian layar kedua 1 2 3 sudah cukup Pak Buman terima kasih saya Pak Buman terima kasih Pak Buman terima kasih Bang Ajai terima kasih semuanya terima kasih terima kasih sempatannya mudah-mudahan bermanfaat amin terima kasih Pak Yoga Pak Ajai baik saya tutup webinar kali ini saya kiri wabillahi tawwida Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb makanya saya Pak Dadan itu Dadan 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 yang menjelasku yang tanda tangan kan PTFI dan MMC aduh baik terima kasih Pak Yoga ya ya sama-sama Pak ya terima kasih oke kita lanjut terima kasih